arahan dari Dr. Rusul untuk memulai banyak hal dalam melakukan perubahan. Saya selalu mengatakan dimanapun Anda berada. Mulai dari mana saja. Gak usah bingung. Kita mulai dari mana. Anda di mana? Apa kontribusinya? Yaudah, lakukan itu. Insya Allah. Nanti kita serahkan. La hola wa la quataila bila kan. Kita serahkan pada Allah. Gak tahu nanti kita ketemu di mana. Insya Allah itu. Karena kan yang akhirnya menentukan kan. Suka-suka Allah lah. Tapi kalau Anda tiap hari meningkatkan iman, meningkatkan taqwa, membuka pintu langit, Allah kan bahasanya kalau orang Jawa Timuran, ya Allah ya malulah umatnya sudah meningkatkan ketakwaan, keimanan, masa gak dikasih. Kan Allah maha rohman, maha rohim, maha penyayang, maha memberikan rahmat, maha segalanya. Yaudah, kita minta kepada yang maha-maha itu di dalam kota kita. Dimanapun. Makanya saya gak terlalu, oh iya kita harus mulai dari ini. Ya kalau Anda di dalam partai, ikuti langkah-langkah partai. Apa sih fungsi partai, mempersiapkan kader. Jadi yang dibangun itu bukan sagas. Bukan sagas yang kemudian bikin kayak, kayak polisi internal partai, kayak gitu ya. Tapi mempersiapkan calon pemimpin anak-anak mudanya. Menjadi penggantinya. Kemudian polisinya. Mempersiapkan diri juga. Harus kaya juga. Jangan kemudian nanti partai politiknya diatur oleh para bandar. Icon, kayak gitu kan. Dibiayai oleh para bandar. Kita selalu mengatakan, oh iya bu kalau gak punya duit pasti gak menang. Anda menuhankan Jadi keuangan yang maha kuasa. Padahal udah jelas ke Tuhan dan yang maha kuasa. Yang Allah akbar. Allah maha kaya. Kalau kita melangkah, insya Allah kan nanti tinggal kita ketemu di mana. Jadi kalau Anda dosen, apa yang harus dilakukan? Dosen itu juga ada pengabdian masyarakat. Makanya kalau saya, kok saya cuma karena kelihatan oleh media saya diundang oleh satu kelompok. Kemudian saya dianggapnya ASN harus netral. Saya bilang netral itu kalau naik mobil. Netral itu apa? Coba jelaskan kepada saya. Saya sampai kayak gitu. Netral itu artinya Anda naik mobil berhenti. Padahal menjadi dosen ilmu politik, partai politik dan pemilu 30 tahun lebih, pernah 7 tahun jadi anggota KPU. Dia pernah ikut timnya pemerintah membuat undang-undang partai politik dan pemilu dan susduk. Tentunya saya punya ilmu untuk pengabdian masyarakat. Partai politik sakit, pemilu sakit, DPR sakit, presiden sakit, istana sakit. Saya sedang melaksanakan tridharma perguruan tinggi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Dr. Hilda kan udah jelas gitu ya. Ngobatin. Saya juga dalam rangka ngobatin masyarakat yang sakit. Seperti itu lembaga-lembaga yang sakit masuk di tridharma perguruan tinggi. Dilarang. Karena hanya ASN netral. Mana? ASN itu katakan yang hak itu hak. Terutama dosen ya dalam konteks ini. Yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Kalau saya begitu. Netral itu apa? Emang Rasulullah pernah netral? Pernah nggak, Bu Sita? Bu Stazah? Rasulullah netral nggak? Rasulullah ya... Selalu berpihak. Katakan hak yang batil. Katakan batil kan? Yang kulil hak walau kanamuron. Begitu ya. Jadi, Ibu-Ibu, kalau yang di partai ya, kayak Pak Gunangan kalau di partai, siapkan. Siapa sih kader kita berikutnya? Makanya dulu kalau saya di KPU, misalnya daerah-daerah, ada perempuan disiapkan, yang laki-laki disiapkan, makanya seringkali, aduh, kok ada khusnul ya di sini? Aduh, kok ada khusnul ya di sini? Yang kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya bukan ada khusnul. Tapi kita mengajarkan kita ini, kemudian kita bisa, ya harus lebih pandai dibandingkan saya, harus lebih pinter dibandingkan saya, yang di partai juga demikian, dan sebagainya. Tapi saya nggak terlalu worry, walaupun dipanggil oleh, oleh, mereka kan oleh siapapun kayak gitu ya, dalam merahamkan tugas konstitusi. Nah ini kalau di dalam konteks bernegaranya, ya tugas konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini konstitusional. Ini saya sedang melaksanakan tugas konstitusi. Gitu ya. Jadi nggak usah terlalu worry, tapi insya Allah, anytime, selama saya ada waktu, Partai Gelora, ya. Ya. Insya Allah.